Intro Yang terdapat di Lukas 11 ayat 28 Tetapi ia berkata Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah Dan yang memeliharanya Kita sama-sama berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Atas firman engkau yang begitu luar biasa Berkatilah kami supaya kami semua bisa mengerti Tuhan Rencana engkau di dalam kehidupan kami Dalam nama engkau Tuhan Yesus Kami berdoa Amen Saudara sekalian Apapun yang kita alami di dunia ini Semuanya sudah ada pertunjuknya Di dalam Bible Kita tinggal mengikutinya Dan memeliharanya Banyak orang Yang hanya mau mendengar firman Tuhan Tapi tidak mau memeliharanya Sungguh menyedihkan Ya Sudah 10 tahun Ke gereja Tapi masih benci orang Sudah 20 tahun ke gereja Tapi masih mau cerai Sudah 25 tahun Kenal Tuhan Tapi hidupnya Masih berantakan Masih lokok Masih curi uang perusahaan Mereka tidak memelihara Firman Tuhan Karena itu Saudara sekalian Ingatlah Tuhan Yesus baik Nah Memeliharnya itu Butuh usaha Yang konsisten Apa sih artinya Usaha yang konsisten Di saat kita galau Dalam pekerjaan Tuhan telah memberikan Petunjuk Di kolos 3 Ayat 23 Apapun yang Kamu perbuat Perbuatlah dengan Segenap hatimu Seperti untuk Tuhan Dan bukan untuk manusia Disini Tuhan mau mengatakan Bahwa bukanlah manusia Sebagai pemimpin Pimpinan kita Melainkan Tuhan lah Yang pimpinan tertinggi kita Dan Tuhan lah Yang melihat hasil kerja kita Di saat kita kuatir Akan apapun Dalam hidup kita Tuhan mengingatkan Untuk berdoa Dan datang kepadanya Jalimi 29 Ayat 12 Kamu akan berseru Kepadaku Dan datang Dan berdoa Kepadaku Dan aku akan Mendengarkan kamu Inilah janji Fiman Tuhan Cukup kita berseru Kepada dia Katakan Kelinduan kita Kemauan kita Pergumuran kita Masalah kita Bahwa Tuhan Yesus Mau mendengarkan Doa kita Dia mau ikut Campur tangan Dalam kehidupan kita Problemnya ini Kita tidak Memelihara Filman dia Kita tidak Memelihara Hubungan kita Dengan dia Nah Ingat saudara sekalian Jalimi 29 Ayat 12 Kamu akan Berseru kepadaku Dan datang Dan berdoa Kepadaku Dan aku akan Mendengarkan kamu Di saat kita kuatir Dalam rumah tangga Ephesus 5 33 Bagaimanapun juga Bagi kamu Masing-masing Berlaku Berlaku Kasihilah istrimu Seperti dirimu sendiri Dan istri Hendaklah menghormati Suaminya Semuanya sudah ada Peraturan Ada ayat Ada pengajaran Cukup kita Memelihara Dan taat Dan ikut Semuanya ada Di firman Tuhan Tergantung Sekarang bagaimana Kita mau Memelihara Dan menghidupinya Di dalam kehidupan Sehari-hari Karena masalah Akan tetap ada Dengan Dengan Atau Tanpa Tuhan Yang dapat Menyelamatkan kita Ada orang bilang Pastor Sesudah saya jadi Kristen Kok problem saya lebih banyak ya Dan saya tanya kembali lagi Apakah kami Pahamu pasti Kalau Anda tidak Terima Yesus Anda tidak ada problem Diam Semua orang Tidak tahu Masalah kita Cukup kita Datang kepada Tuhan Kita lakukan Kita cinta Firman Dia Kita akan Dibantu Ditolong Oleh Tuhan Yesus Ya saya sekarang Saya Dekat dengan Cucu saya Cucu saya lucu Dia senang Kalau kita gendong dia Kita peluk dia Di troli Dia marah-marah Dia mau digendong Dia senang Ada di bahu Kakeknya Begitu juga kita Jadi anak Tuhan Kita senang Bisa di bahu Bapak kita Yang di surga Dengan cara apa Berseru kepada dia Cinta dia Percaya dia Dan memelihara Dengan kata lain Tak hati Firman dia Maka hidup kita Pasti akan Dilindungi Diberkati Dan menghasilkan buah Dan menerima banyak berkat Dari Tuhan Yesus Mari kita berdoa Terima kasih Tuhan Yesus Atas perimanan engkau Tolonglah kami Supaya kami Sungguh bisa Memelihara iman Tuhan Di dalam engkau Cinta engkau Melayani engkau Terima kasih Tuhan Atas kebaikan Di dalam nama engkau Tuhan Yesus Kami berdoa Haleluya Amen Terima kasih Tuhan Yesus 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 Terima kasih Tuhan Yesus